Informasi pertama, diduga akibat makan permain coklat, dua anak di kota Pekalongan mengalami keracunan. Satu orang meninggal dunia, sementara satu anak lagi masih dirawat intensif di rumah sakit. Jessica Putri, bocah bursia lima tahun warga panjang otang kecamatan Pekalongan Utara meninggal dunia setelah jalani perawatan di RSUD Bendan, Kami Sore. Keluarga korban pun masih berduka atas tragedi ini. Sebelum diketahui mengalami keracunan, bersama teman yang juga tetangganya, Jessica pada Rabu Sore membeli jajanan permain coklat seharga 500 rupiah di warung dekat rumah. Namun setengah jam kemudian, Jessica dan Nur Syafi Aramah mulai muntah-muntah. Keduanya pun langsung dilarikan ke puskesmas hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit umum daerah Bendan, Kota, Pekalongan. Beli itu coklat-coklat, dimakan sendiri? Dimakan sendiri sama temannya. Terus apa yang berreaksinya? Reaksi begitu setengah jam kemudian, kerunya katanya sakit. Terus dia berkata, Pak kerus saya sakit, kepalanya pusing. Terus enggak lama langsung muntah. Muntah dua kali. Banyak. Terus kondisi langsung lemah-lemah. Langsung saya bawa ke puskesmas. Sementara Nur Syafi Aramah hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RSU Budi Rahayu. Pondisinya kian membaik, kendati masih lemas. Untuk intoxikasinya sendiri, penyebabkan coklat bisa jadi. Karena memang menunjukkan kejadian yang seperti keracunan pada saatnya setelah memakan coklat tersebut. Tidak lama setelah itu. Jadi dia ada rasa pusing, bergerintah, terus dia yang mentah-mentah. Ya, mentah-mentahnya cukup. Adanya peristiwa dugaan keracunan ini masih didalami pihak kepolisian resurs kota Pekalongan. Untuk memastikan penyebabnya, sampel permen coklat akan dibawa ke laboratorium di Semarang. Triunosya Fuloh melaporkan untuk NET.